Jennifer Jill akui duit Ajun Berwira dibandingkan dengan Nya Jomplang, tapi... Pernikahan Ajun Berwira dengan Jennifer Jill terbilang harmonis meski mereka diketahui banyak perbedaan. Selain perbedaan usia yang cukup jauh, juga perbedaan keuangan diantara keduanya. Seperti diketahui, Jennifer Jill adalah perempuan kaya dengan sejumlah perusahaan yang merupakan warisan dari armarum suami. Sementara Ajun bekerja hanya sebagai bintang sinetron. Tema ini pun dianggap menarik oleh Celine Evangelista saat berbincangan dengan Jennifer Jill untuk channel Youtube Langgit Entertainment. Jennifer Jill subit pun belak-belakan soal nafkah yang diberikan Ajun Berwira padanya. Di hadapan Celine, permua 51 tahun ini pun bahkan tak ragu untuk membandingkan apa yang didapatkannya dari Ajun dengan yang selama ini ia terima dari armarum suami. Ngomongin soal ekonomi, kan ekonomi Mami dan Ajun jomplang. Apakah itu jadi masalah? Tanya Celine. Jennifer Jill langsung benarkan ucapan Celine. Ia mengakui bahwa keuangannya dengan Ajun terbilang jomplang. Secara detail, Jennifer pun memberikan penjelasan dengan sedikit kelas balik peristiwa yang pernah ia alami bersama mantan suaminya. Di situ, Jennifer menjelaskan bahwa ia punya segalanya kecuali waktu. Kalau gue boleh tarik ke belakang, bersama armarum suami gue yang pertama, I have everything. Gue dapet bateri, tapi gue gak dapet waktu dari dia, karena dia sibuk dan segala macam. Jawab Jennifer di Youtube Langit Entertainment, Kamis 21 Oktober. Hal ini berbanding dengan yang dialami Jennifer selama menikah dengan Ajun berwira. Jennifer mengungkapkan bahwa Ajun memang tidak bergelimang harta, tapi ia bisa memberikan kasih sayang dan waktu yang selama ini dibutuhkannya. Masih penasaran, Selin kembali bertanya pada Jennifer mengenai permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh kondisi ekonomi. Pernah gak Mami berantem masalah ekonomi sama Ajun terus minta Ajun buat cari uang lebih banyak? Tanya Selin. Oh, ada omongan seperti itu, tapi gue gak bisa memaksakan karena gue cuma gak ngerti dunia entertainment yang berhubungan dengan dunia sandiwara. Gue cuma mau tau kapan lo gajian, berapa lo per episode, lo bisa berapa dari gaji lo. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting gue kasih urusan rumah. Coba, apa yang bisa lo bayar lo urusin. Ujar dan ivergila. Sub indo by broth3rmax